Terima kasih Terima kasih Ketatnya pengawasan istana dan kecanggihan ilmu kedokteran belum bisa menghalau kedatangannya Ia bisa datang dan menyerang kapan saja dan siapa saja Siapapun bisa terkena dan setelah terkena virus corona kemungkinannya hanya ada dua Pertama sembuh dan sehat kembali atau wafat tidak tertolong meninggalkan alam dunia ini Senin 14 September 2020 Pak Bambang Suprapto atau ia sering menyebut dirinya Bogalakon meninggal dunia Kami masih merasa bahwa beliau masih ada dan membersamai kami di pembelajaran dan aktivitas harian Keberdianya yang mendadak dan tidak dikabarkan sakit sebelumnya sungguh membuat siapapun tak percaya dengan kematiannya Ada yang komentar Ah jangan bercanda Pak Kemarin Jumatan sama saya Ada pula yang bilang Tadi pagi maksudnya senen 14 September 2020 saya lihat beliau ada dan mengajar Zoom di kelas angka saya Berperawakan tegap, gagah, melebihi gagahnya polisi militer tidak membuat orang yang mengenalnya takut Bahkan sebaliknya semua merasa akar Tutur katanya ramah, lembut, sopan, dan selalu tersenyum kepada siapa saja yang ditemunya Mengampu pelajaran SPK kelas 4, 5, dan 6 tentu menyita banyak waktunya Murid tiap parara di sekolah kami melebihi 100 orang atau 100 siswa Untuk 3 parara totalnya sekitar 300 siswa Beliau tak pernah mengeluh capek, lelah, dan sejenisnya Selalu tampak cerah ceria dan penuh semangat Hal menarik dari almarhum Pak Bambang bagi saya ada empat Pertama, ia merupakan sosok ayah yang penuh tanggung jawab terhadap keluarganya Kedua, ia tidak mau untuk melayani kebutuhan anak-anaknya diwakili oleh orang lain Ketiga, ia selalu siap ditugaskan sekolah Dan keempat, ia tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan dan rumah tanggung Itulah sebagian kisah Yang ditulis oleh Bapak Dail Makruf MPD Dalam buku Daring Oke Guru Milenial Jika teman-teman, Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia menginginkan buku ini Silahkan bisa kontak saya, nomornya di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh